Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan misraan dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Kita semua masih diberikan oleh Allah SWT Karena berbagai macam kenikmatan Salah satu kenikmatannya adalah kenikmatan semangat Semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu Anak-anak, sebagai bentuk rasa syukur kita Mari kita awali dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Atas semua karunia Allah yang diberikan kepada kita Baik, anak-anak semuanya Kali ini kita akan belajar bersama tentang Bulan Ramadan yang indah Kalau mendengar kata-kata bulan Ramadan Apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Jawabannya adalah puasa Ya, betul puasa Nah, kita akan menjelaskan tentang puasa Apa itu syaratnya puasa? Apa itu syarat sah-syarat wajib? Apa itu rukun puasa? Dan yang lainnya Bulan Ramadan adalah salah satu dari 12 bulan dalam kalender hijriah Dalam kalender islam Dan bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan Banyak keutamaan Sebelum kita lanjutkan tentang bulan Ramadan Mari anak-anak kita ingat-ingat dulu Apa itu rukun islam? Atau ada berapa rukun islam? Jawabannya ada Lima atau enam Lima atau enam? Biasanya anak-anak tertukar antara rukun islam dan rukun iman Rukun islam ada? Ya, betul Ada lima Masih ingat lagunya waktu kelas empat? Mari kita nyanyi bersama Rukun islam ada lima Rukun islam ada lima Pertama ucap dua kalimat syahadat Keduanya sholat ketiga berpuasa Keempat zakat kelima naik haji Rukun islam ada lima Pertama ucap dua kalimat syahadat Keduanya sholat ketiga berpuasa Keempat zakat kelima naik haji Semoga anak-anak masih ingat ya Anak-anak kita berpuasa itu diperintah oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad? Oleh guru? Oleh orang tua? Atau oleh Ahmad? Jawabannya adalah kita berpuasa diperintah oleh Allah Allah memberikan perintah kepada kita ada di mana? Ada di dalam Al-Quran Ya kita baca bareng-bareng ya Assalamualaikum la'alakum tattakuhun Sadaqallahul adzim Artinya mana anak? Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar bertakwa Jadi puasa itu sudah pernah diwajibkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad Dan tujuannya apa? Allah memberikan puasa Agar kita semua menjadi orang yang bertakwa Anak-anakku semuanya Apa itu puasa Ramadan? Tidak makan Ya betul Terus Tidak minum Betul Apa lagi? Dari subuh sampai maghrib Betul Wajib dan harus Betul Jadi puasa itu Puasa Ramadan itu wajib Atau harus Bagi siapa? Nanti kita pelajari ketentuan-ketentuan puasa Kalau puasa sunnah Namanya puasa sunnah Tidak wajib Dikerjakan lebih bagus Tidak dikerjakan rugi Tidak dapat halang Nah Jadi puasa Ramadan adalah Puasa yang wajib bagi umat Islam Yang dikerjakan pada bulan Ramadan Dengan menahan diri Dari yang membatalkan Diantaranya apa yang membatalkan itu? Makan Minum Dan yang lain-lainnya Sejak kapan? Dari waktu subuh Sampai waktu maghrib Ya Jadi puasanya Dari waktu subuh sampai waktu maghrib Habis itu ya berbuka Jangan puasa lagi Mentang-mentang puat Tidak usah Saya akan berpuasa terus Sampai Tidak boleh ya Jadi puasa Hanya dari subuh sampai maghrib Kemudian Apa saja anak-anak Ketentuan-ketentuan puasa Yang akan kita belajar nih Yang pertama Sarat wajib Jadi sarat wajib itu Bagi orangnya harus bagaimana? Biar Dapat melakukan puasa Siapa saja Yang wajib berpuasa Kemudian Yang kedua Sarat sah Sarat sah itu adalah Ketentuan yang Harus dilakukan Biar puasanya Sah Kemudian yang lain adalah Rukun puasa Ketentuan yang Harus dijalankan Dalam berpuasa Yang pertama Yang kita bahas adalah Sarat wajib puasa Apa saja sarat wajib puasa? Atau siapa orang yang wajib puasa? Yang pertama adalah orang Islam Ya Setiap orang Islam Wajib berpuasa Yang kedua Berakal sehat Tidak gila Ada orang Islam Tapi gila Wajib puasa tidak? Tidak Meskipun Islam Jadi sarat yang pertama Dan kedua Harus Bersamaan Tidak terpisah-pisah Orang Islam Kemudian Tidak gila Ya Jadi kalau pengen Tidak puasa Saratnya gampang Apa? Gila Biar jangan Ya Jadi orang gila Tidak wajib berpuasa Makanya jangan marah-marah Bukan orang gila Hei Kamu gak puasa? Nah Orang gila kok ya Kemudian yang ketiga Adalah balik Balik itu adalah Kalau bagi laki-laki Sudah mimpi basah Kalau yang perempuan Sudah Hei Itu namanya balik Tanda kita Sudah diberikan Kewajiban oleh Allah Untuk menjalankan Ibadah-ibadah Yang sudah Allah tentukan Yang keempat Kuat berpuasa Tentunya Kalau ada orang Islam Kemudian orang yang Berakal sehat Atau tidak gila Sudah balik Tapi tidak kuat berpuasa Itu bagaimana Misal wajib tidak? Tidak wajib Karena Tidak kuat berpuasa Tentunya nanti Akan ada penggantinya Bagaimana caranya Agar orang yang Tidak kuat berpuasa itu Tetap bisa menjalankan Ibadah pengganti puasa Kemudian yang selanjutnya adalah Sarat sah puasa Nah biar puasanya sah itu bagaimana Misal Satu Islam Jadi kalau Mohon maaf Ada orang yang Islam Berpuasa Ya tentu berbeda ya Kita berpuasa karena Allah Kalau orang muslim berpuasa Untuk siapa kan beda Nah jadi Biar kuasanya sah Tentu harus orang Islam Yang kedua Orang yang sehat Tidak gila Jadi kalau ada orang gila berpuasa Sah gak puasanya? Tidak sah Ya karena Tidak memenuhi ketentuan Yang ketiga Memayis Memayis itu adalah Anak-anak Yang mungkin Belum balik Tapi sudah bisa Membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Ya Itu namanya Memayis Kemudian Tidak senang head Kalau ada perempuan yang senang head Berpuasa Atau memaksa berpuasa Maka puasanya tidak sah Yang selanjutnya adalah Di waktu yang dibolehkan Tentu ada waktu-waktu tertentu Yang dilarang Untuk berpuasa Tapi pasti Kalau puasa Ramadan Adalah puasa yang Waktu yang diharuskan Untuk berpuasa Kemudian Yang selanjutnya adalah Rukun puasa Rukun itu adalah Ketentuan yang ada Di dalam puasa itu sendiri Yang pertama Apa? Niat Niat itu kita sadar Kita sengaja Melakukan sesuatu Itu namanya niat Biasanya kalau Pas kuasa Ramadan Niatnya Kapan? Bersama-sama Habislah Tarawih Tujuannya apa? Biar tidak lupa Nawaitu Saumal Qadid An Adain Badi Syahri Ramadona Hadis Sanatidillahi Ta'ala Boleh dalam bahasa Indonesia Bisa? Boleh Saya niat puasa Untuk esok hari Selesai Ya Dan intinya niat adalah Dalam hati Dengan penuh kesadaran Dan kesengajaan Melakukan sesuatu Yang kedua Adalah menahan diri Dari membatalkan Apa? Ya contohnya Makan Minum Dan yang lainnya Nanti kita akan bahas itu Kemudian Yang selanjutnya adalah Hal-hal yang membatalkan puasa Apa sahaja anak-anak yang membatalkan puasa Makan atau minum dengan sengaja Kalau tidak sengaja mister Kalau tidak sengaja Atau lupa Kalian makan pas puasa Itu namanya Rezeki Tapi jangan pura-pura lupa Kalau pura-pura lupa Itu beda Tapi kalau kalian misalnya Habis main bola Pas bulan puasa Kemudian Reflek Dengan sendirinya Otomatis ambil minum Buk-buk-buk-buk Dua botol Habis itu Ya Allah aku puasa Dimana itu Ya sudah Dilanjutkan puasanya Tapi kalau pura-pura lupa Beda Batal Ya Kemudian Muntah dengan sengaja Muntah dengan sengaja itu Ingin mengeluarkan sesuatu Yang ada dalam menurut kita Ya Kemudian dengan cara Sengaja Misalnya Kalau-kalau-kalau gini Atau di-wek-wek itu Nanti keluar Itu membatalkan Tapi kalau misalnya Masuk angin Kemudian tiba-tiba muntah Tidak sengaja Itu berbeda Ya Kemudian Datang bulan atau head Atau melahirkan Ini khusus bagi perempuan Ya Tiba-tiba ketika puasa Head Ya otomatis Maka puasanya harus diganti Di lain waktu Mister Kurang 5 menit Ya Kurang berapa menit pun Otomatis puasanya Dengan sendirinya Batal Kalau dilanjutkan Maka puasanya Tidak sah Selanjutnya adalah Hilang akal atau gila Tiba-tiba ketika berpuasa Ya Indah-indah ya Tiba-tiba keadanya Menjadi gila Entah kenapa Atau hilang akalnya Atau mungkin Tidak sadar Dalam artian Bukan tidur ya Kalau tidur ya Tidur ya Tidur ya Tapi karena Dalam keadaan normal Kemudian kita tiba-tiba Gila atau bagaimana Meskipun sebentar Ya Maka otomatis Batal Dan yang terakhir adalah Murta Entah kenapa Tiba-tiba kita Berniat untuk keluar dari Islam Dan sebagainya Maka itu Membatalkan Dan yang terakhir adalah Hal-hal yang merusak Pahala puasa Tapi ingat Ini tidak membatalkan puasa Tapi Nilai Nilai pahalanya Dengan sendirinya Akan terkurangi Jadi jangan sampai Kita puasa Kemudian melakukan Hal-hal seperti ini Yang pertama Apa kira-kira Berjusta Berbohong Bisa jadi dengan Cara menipu Mencontek Atau Nge-prang Nge-prang itu bagaimana Nge-prang itu Nah itu kalau PHP Bikin orang Marah Bikin orang sedih Bisa jadi mengurangi Pahala puasa Kemudian berkata Sesuatu yang kotor Baik itu berkata langsung Maupun dalam membuat Posting Status Di sosial media Nah itu mengurangi Pahala puasa kita Baik dengan cara Mengecek Memfitnah Membuli Menghasut Ya Baik dengan kata-kata langsung Maupun dengan Postingan Atau lewat Sosial media Dengan cyber bully Dan sebagainya Kemudian berkelahi Bertengkar Berbuat sesuatu yang menimbulkan Permusuhan Atau perusahaan Itu Membatalkan puasa Nah demikian Anak-anak semuanya Penjelasan Misraan Tentang Ibadah bulan Ramadan yang indah Di bagian pertama Nanti kita akan lanjutkan Ibadah bulan Ramadan Di bagian yang kedua Demikian dan misraan Urnambu yang mohon maaf Kita akhirin Dengan baca hamdala Alhamdulillah Rupil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton